kalau menurut kalian sendiri mendingan direview atau enggak ya kalau kalian sendiri mau narik siapa selamat datang di kamar gue di kamar rama dan kali ini gue mau review nendoroid, genshin tapi yang kwe, ini cuman kotaknya aja cuman kotaknya aja ini tapi gue mau nge-review yang kwe karena harganya itu way too cheap kalau misalnya nendoroid yang asli itu harganya kurang lebih ada di 700 ribuan, bahkan untuk genshin ini lumimnya itu sempat di harga 1,4 genshin yang kwe ini ini gue beli dengan harga satunya itu 170 ribu oke nah gue pengen tau nih gue sampe beli, gue pengen tau kebetulan ponakan gue juga punya yang asli jadi gue nanti ada perbandingannya juga gue pengen tau apa yang membandingkan yang kwe dengan yang asli sejauh apa perbedaan kwe dengan yang asli kan, tapi gini gue gak akan ngejudge buat temen-temen yang beli kwe karena kondisi keuangan tiap orang berbeda-beda tapi keinginannya ada aja keinginan kalau misalnya barang kwe ini mungkin jadi solusi buat kalian ya kenapa enggak selain itu ada hal-hal lain nanti gue akan bahas juga di belakang ya setelah apa setelah gue bahas figure-nya oke ini untuk box-nya 17-18 untuk lumen dan 17-17 untuk ether ini tampak depan tampak samping tampak belakang tampak sampingnya lagi lalu bagian atasnya dan bagian bawahnya oke sekarang kita bandingkan dengan kotak orinya yang mana yang sebelah kiri itu yang auri yang sebelah kanan itu yang kwe dan depannya aja udah beda printannya juga terasa beda yang kwe terasa lebih gelap dan bagian belakangnya juga beda banget jadi gampang lah ya ngebedainnya nah selain itu biar gampang lebih ngebedainnya yang asli itu ada stikernya yang ofisial ya oke mari kita buka lumennya dulu disini kita mendapatkan wings of companionship lalu 2 faceplate 3 parts 2 tangan 1 kaki lalu silver sword disini dan ini untuk figure-nya tapi untuk kali ini lumen karena gue ada pemandingnya gue akan bandingkan ya disini yang sebelah kiri itu yang asli dan sebelah kanan itu yang palsu kita bandingkan dulu wings of companionship-nya yang kwe kalau kalian lihat itu bagian ini tuh cuma dikasih titik doang sedangkan yang asli itu di full cat emas dan yang kwe kalau dibandingkan emang catnya berantakan banget ya sedangkan yang asli ya jelas kualitas kontrolnya lebih beres kalau lihat ini bagian belakangnya aduh catnya belaiberan kemana-mana yang palsu sedangkan yang asli memang rapi banget untuk figure-nya sendiri kalau kalian lihat perbedaan warna rambutnya kerasa banget ya yang kwe itu agak lebih gelap lebih coklat sedangkan yang asli itu lebih pirang lebih terang warnanya finishing-nya juga beda kalau kalian lihat yang palsu itu glossy glossy sementara yang asli itu doff kalau lihat silver swordnya juga gak rapi agak keriget ya sementara yang asli catnya rapi dan mulus pedangnya bagaimana dengan figure-nya hmm kelihatan beda juga ya yang palsu itu warna emasnya lebih kuning sementara kalau yang asli itu setia lebih krom lebih kelihatan mengkilap dan kalau lihat disini juga ada beberapa perbedaan warna ada yang lebih mencolok dan ya secara detailnya juga yang palsu lebih bleber kemana-mana untuk sendi yang palsu itu plastiknya agak keras jadi agak patah-patah seretnya jadi gak mulus gitu loh kalau digerakin seret tapi kayak agak aneh aja sih sementara kalau yang asli kalau digerakan sendinya sendi kepala ini itu mulus banget gue gak tau pake bahan apa tapi ini mulus banget nah ada lagi yang lucu nih ini gue copot ya dia akan lepas bareng sama joinnya sama sendinya yang palsu gue lepas joinnya ketinggalan di badan oke kita lihat lagi bagian kepalanya kalau disini lihat yang KW itu agak kayak ada lebihan di bagian rambutnya dan memang agak mengkilap sedangkan yang asli itu ya rapih dan kalau dari warna rambutnya juga beda banget kan ya yang KW itu lebih gelap oke sekarang kita coba buka face splitnya mulai dari yang asli dulu yang ori dulu bukanya seperti ini sama seperti itu rata-rata rindoroid dan ini bagian dalemnya yang lucu tuh ketika digabungkan kembali yang asli itu rapet sekarang kita coba buka yang KW yang palsu ini bagian dalemnya oke dan ketika kita gabungkan kembali agak gak rapet ini kepalanya ada jeda disitu oh ada satu hal lagi yang aneh di klumin KW ini standnya itu tidak bisa dipasang ke sayapnya tuh ha gak bisa masuk kena ke sayapnya jadi ada kemungkinan bisa merusak sayapnya kalau misalnya dipaksa masuk oke sekarang kita buka yang ethernya again ethernya juga KW ini dia si ether ada stand basenya yang lumin tadi juga ada stand basenya untuk glidernya ether dapet wings of first flight ya seperti itu disini ya tetap sama belepetan kemana-mana catnya dan face splitnya juga dua cuman kayaknya ya face split yang bawah ada codet itu di dekat mulut ya lalu part pengganti dua tangan dan satu kaki disini cuman ya emang ya catnya agak belepetan kemana-mana nah yang unik disini ada tangan ether dan lumin yang bisa gandengan disini pedangnya ether juga silver sword tapi yang sudah di upgrade cuman ya bentuknya gak rapih dan kalau dilihat itu catnya kurang asik juga ya ini dia figurnya nendoroidnya kalau dilihat disini ya again gak rapih rambutnya dan beberapa cat juga masih belepetan tapi ya cukup oke untuk figur KW not bad kalau menurut gue dan ini agak gampang lepas tangannya jadi hati-hati gue gak tau apakah ini random atau enggak tapi yang ini yang gue punya itu gampang lepas tangannya oke kita copot kepalanya dan joinnya masih ketinggalan kita buka ya faceplate-nya ya apakah sama kayak lumen tadi ini bagian dalamnya nah oke kita gabungkan lagi hop iya sedikit lebih rapat sedikit lebih rapat daripada lumen oke ini gue agak bingung agak masuk ini agak susah karena tangannya lubang tangannya lebih kecil daripada pedangnya tapi bisa masuk walaupun susah dan inilah dia ether dengan silver sword nah buat wasang wings of first flight-nya justru di ether jauh lebih gampang daripada lumen bisa masuk ke lubangnya walaupun tetap agak kayak sempit dan fit di stand base-nya beda sama lumen selamat menikmati oke jadi ini nendoroid kwe genshin impact lumen dan ether ya banyak kekurangannya banget bahkan kalau misalnya lumennya gue bandingin dengan yang asli itu banyak sekali gak rapihnya dan even yang ether juga banyak banget gak rapihnya cuman begini kalau kalian dilihat dari sini dari sini apakah kelihatan jelek cuman mungkin yang ngerti akan tahu kalau ini itu kwe akan ngerti kalau sudah dideketin dilihat oh ini kwe kalau sudah dilihat secara sama baru baru kalian akan tahu oh ini kwe tapi lagi tidak semua teman-teman gue tahu mempunyai kondisi keuangan yang sama kalau misalnya ini bisa jadi solusi buat pengen punya figure genshin impact mungkin bisa jadi pilihan walaupun tidak gue sarankan gue mungkin akan bisa menyarankan buat teman-teman yang bisa custom untuk beli nendoroid kwe karena kalau harus nge-custom harga 800 ribu 600 ribu terus atau bahkan 1,4 kayaknya dalam banget sedangkan dengan harga 170 ribu kalian mungkin mau bikin ethernya jadi kazuha mungkin luminnya jadi sukros mungkin bisa bahkan lebih gampang mungkin buat kalian yang doyan ngemodif 170 ribu dipotong-potong dibedel-bedel gak masalah kalian yang mungkin akan gue pertimbangkan kalau beli kwe nendoroid itu adalah spare parts ya walaupun mereka itu tidak rapih tapi spare parts dari mereka bisa dipakai mungkin mungkin bisa jadi pilihan karena ya misalnya kalian punya ether gitu terus pedangnya hilang atau tangannya hilang masa iya beli 800 ribu lagi masa iya beli 1,4 juta lagi kan nyesek ya kalau kalian gak punya duit ya mungkin bisa jadi pilihan untuk spare parts tapi kalau kalian mau mengutamakan kualitas ya tentu saja beli yang asli gue pun sudah ngerasa waktu ngebandingin si eh gue pun ngerasa waktu ngebandingin lumin dengan lumin yang asli wah beda bumi langit banget ya again ada uang ada harga jadi ya kalian mau beli yang kwe atau yang gak itu judgment kalian sendiri gue gak akan ngejudge kalian beli yang kwe pun karena mungkin kalian ada pertimbangan sendiri nah menurut kalian sendiri bagaimana kedua figur ini coba tulis kolom komen terima kasih sudah nonton kamarama jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa di kamarama berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati